Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel akbar long kali ini kita akan mencoba memperbaiki mesin pompair yang mati total oke, coba dihidupkan mesinnya itu yang dipegang getar gak? getar? enggak, enggak getar cabut, coba coba di oke teman-teman kita gunakan alat akometer ya untuk mengukur kabul ya, kawat kawat gulungan oke, coba diukur oke, ukur kalau seperti ini teman-teman ya ini bisa dipastikan kalau bukan kawat gulungan yang putus kemungkinan kapasitornya yang rusak coba buka ini penutup kapasitor selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ukur ukur ini kabel yang warna hitam ini kabel yang warna hitam terhubung langsung ke kawat gulungan kawat gulungan nah, ikut oke nah, hubungkan ke kabel warna merah ini sebelah sini bentar, bentar nah, kabel yang coba, coba ini kabel langsung ya kabel langsung dari listrik hubungkan ke ini kabel warna merah dan putih coba dihubungkan oke, satu lagi oke berarti teman-teman ini kemungkinan kapasitornya ya karena kalau kita ukur tadi kawat gulungan masih nyambung ya oke bisa ambil pisau ini potong ya biar biar gak mau nunggu lama potong dua-dua dipotong dua ini potong aja biar cepat oke oke satu lagi ini oke satu lagi buka kapasitornya kita akan coba ganti dengan kapasitor yang baru coba ambil coba aja lihat dulu ukurannya lihat dulu ukuran sama sama ya 4 mikro 400 pol 4 mikro oke pasang pasang baut nah ini langsung pasang lebih ini gak apa pokoknya kita tes dulu kalau emang udah menyala baru kita rapikan nanti oke pakai obeng enggak besar bisa bisa oke udah makan dong ya ini kabel saklar otomatis ya dihubungkan ini hubungkan aja yang putih ini ini dua ini dihubungkan biru dengan putih kita coba dulu ya mudah-mudahan bisa oke kabel yang warna putih ini hubungkan ke yang warna putih ya coba ukur ukur ini ukur bergerak enggak kalau bergerak ya sekali lagi ya kamu ini kamu nyala coba nah kalau kalau kita ukur seperti tadi ya kalau jarum di Yovomete tidak bergerak ini mungkin ada masalah lain teman-teman ya ini ada kalau kita ukur seperti ini jarum di avomete tidak bergerak berarti ada masalah lain ini kamu nyala kalau walaupun kita dicolokan ke listri kamu nyala kamu nyala nah itu ini cek kamu ya dibuka kita cek dulu kamu ini kamu ini cek buka kata 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 putus hahaha jadi satu lagi satu lagi satu lagi ini ini berarti ini masih bagus tidak apa-apa coba cek satu lagi apa-apa ini kita ganti aja yang baru kapasitornya supaya putarnya lebih cepat ini disimpan aja oh apa-apa ini ini kabelnya disambungkan aja yang warna merah oke ini 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 cepat diperbaiki jadi masalah ini kabelnya sudah putus teman-teman kita sambungkan kembali oke selamat oke 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 Udah, test Ukur Ukur lagi bos tu Ukur Ini ni, ini yang diukur Di mana? Gak naik Gak naik Gak naik juga? Gak naik Mungkin cik naik Dirimu macam mana Ini udah nanya, ini artinya nih mesinnya Ini udah bisa bos tu Oke, kita coba Ini Kita coba Tolong kan, gak ada masalah ya Hati-hati Ya Gak bisa bos tu ya Jadi, tadi masalahnya Apa ya? Tabun, wire Wire putus, kapasita udah diganti Tapi, wire listriknya Udah putus Putus Oke, teman-teman Jadi, masalah Kita udah capek tadi Mengukur Atau Kita tadi udah capek Cek Kawat kabel ya Rupanya Yang bermasalah itu Kabel Yang terhubung ke listrik Satunya udah Putus ya Cek naik Oke, teman-teman Oke, teman-teman Sekian dulu Semoga bermanfaat Jangan lupa like Subscribe Kita jumpa lagi Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax